Saya sedang mencoba LED indikator BMS yang tidak ada kode bahwa sedang mencharger atau sudah full Ini juga belum tentu bekerja bro, ini masih percobaan Jadi sama-sama belajar, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mencarinya Misalkan BMS yang besar-besar juga sama saja Jadi saya coba di BMS 2S Tapi disini saya menggunakan BMS 3S, nanti juga akan saya beritahu caranya BMS 3S menjadi 2S, ini 2S bro, 2 baterai, tegangannya 8,5 Arusnya masih sekitar 30mA Ini saya juga belum tahu apakah ini bisa cut off atau mempengaruhi rangkaian Tapi secara teori tidak masalah Kita tunggu saja apakah ada perbedaan nyalanya Ini saya menggunakan 2 LED, nanti juga saya gambar bila berhasil Jadi bila penuh, rencananya LED biru menyala, LED merah mati Ini kemungkinan besar bila full, malah dua-duanya nyala, saya juga belum tahu Oke, kita tunggu saja Ya bro, berhasil Yang nyala warna biru dan merah Oke, akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya Oke, sebelumnya saya tunjukkan, kalian lihat bila indikator sudah full Bila charger dilepas, kalian lihat Lampu dua-duanya menyala, lampu indikator keduanya menyala Ini setidak saya perhitungkan Oke, ini tentunya indikator saya coba lepas baterainya Warna merah masih menyala Ini artinya ada tegangan baterai di tengah ini Jadi bila dilepas, saya coba saja lepas Agar off ya, benar Paham ya bro? Oke, saya terangkan bagaimana cara membuatnya Saya lepas dahulu Assalamualaikum, salam sehat bro Percobaan tadi sebetulnya sudah saya buat berulang kali Tapi hanya untuk beberapa modul Jadi saya akan menerangkan bagaimana cara membuat indikator pada BMS Untuk semua BMS tentunya Oke, yang akan saya terangkan pertama Seperti ini Ini BMS 4S 4S ini kalau tidak salah 20A Saya lupa ini Jadi prinsipnya sama semua seperti ini Ini modul TP4056 Maksudnya MOSFETnya Bentuknya sama semua seperti ini Jadi kalian cari caranya Kita mengambil tegangan pada gate Kalian jangan bingung gate yang ini Atau yang ini Jadi berapapun banyaknya MOSFET yang digunakan Pasti di paralel semua Jadi ada dua gate Oke, kalian perhatikan Yang sudah saya tak atik Ini BMS 3S Saya buat 2S Caranya Saya gambar saja Ini misalkan BMS 3S Ini misalkan BMS 3S Saya gambar saja Baterainya seperti ini Micron Kemudian yang diputus ini MOSFET Saya gambar seperti ini saja MOSFET Pasti ini negatif output Karena sisim kerja BMS semuanya Yang diputus negatifnya Ini saya bicara Bila BMSnya seperti ini Menggunakan DW01 Bila 3S Ini 3S Menjadi 2S Maka yang digunakan Yang disini Jadi kalau disini Tulisannya Disini B Kemudian Ini 4,2 Kemudian yang ini 8,4 Dan ini Tertulis 12,6 Karena saya menggunakan 2S Jadi yang saya pasang disini saja Jadi ini positifnya Ini positif berlaku Untuk charger Maupun kebeban Bila menggunakan IC yang gabung Contohnya seperti ini Sorry contohnya Bukan ini Bentar saya cari dahulu Oke ini contoh yang digabung Bukan menggunakan DW01 Yang kecil-kecil seperti ini Jadi ini menggunakan IC khusus Bila kalian mendapatkan Modul seperti ini Bila 2S atau 3SD Menjadikan 2S atau 1S Kalian harus perhatikan Spesifikasinya Jadi ada beberapa cara Tergantung IC-nya Tentunya Jadi kalian harus baca dahulu Prinsipnya Semua bisa dibuat Bila S-nya kita turunkan Oke Karena modul indikator yang kita Deteksi di gate Ini saya contohkan saja Oke saya contohkan Yang ini Yang belum ini Yang belum saya buat Jadi kalian menggunakan Multimeter Kemudian pilih Ke sound Dan kalian cari gate Gate yang berhubungan Biasanya MOSFET gate Ada di ujung kiri Kita coba saja Ya Jadi ini satu baris Dan yang ini juga Gate-nya satu baris Dan ini untuk 4S Sedangkan ini Yang 2S Pasangannya Ini gate Dan ini juga gate Kemudian kalian Tidak usah memikirkan Mana yang untuk Cut off Pada saat charger Mana yang untuk Diputus pada saat short Jadi kalian buat saja Seperti ini mudahnya Jadi masing-masing Gabungan gate Kalian beri kabel Lalu kalian coba Prinsipnya pada saat Kita mencharger full Tegangan disini Kalau kita ukur Tegangannya high Bila sudah full Tegangannya low Paham ya bro Cara kerjanya Jadi normally Low Atau aktif Sorry Jadi normally high Active low Oke Kemudian Langkahnya Ini yang saya buat Karena ini berhasil Jadi saya gambar saja Dan ingat bro Perbedaannya hanya sedikit Tapi prinsipnya sama Untuk BMS BMS lainnya Tapi ini saya rasa Ini untuk Sampai 4S Sudah bisa Oke saya gambar saja Saya menggunakan transistor Ini resistor Kemudian saya buat Seperti ini saja Oke ini ground Ingat ground Terlihat bro Ini ground baterai Kemudian ini Positif Disini saya menggunakan Satu kilo Dan disini Saya menggunakan Satu kilo Kemudian Lednya juga bisa Terbolak balik Terserah kalian Mau warna apa Tapi ini saya buat Tadi Pada saat Mencharger Artinya led ini Menyalah Saya menggunakan Red Dan ini Blue Transistor Saya menggunakan BC547 Apa saja bisa Yang penting NPN Kalian perhatikan R ini Merupakan Resistor Pembatas Arus LED Jadi Diusahakan Saya tulis saja R Tergantung Nanti Tegangan Yang kalian gunakan Usahakan Arus ILED IL Saja Kalian harus Buat IL Jangan terlalu Besar Arus Maksimum Saja Sebesar 10 Miliampere Karena LED 2 Miliampere Sampai 20 Miliampere Sudah bisa Menyala Lame bro Jadi kalian harus Hitung Bila kalian Menggunakan BMS 10S Misalkan Jadi IMAX nya ini Kalian atur Maksimum 10 Miliampere Misalkan Ini Jadi misalkan Bila menggunakan Tegangan V Sama dengan Misalkan Saja 10V Maka R nya Sama dengan 10 Dibagi 10 Miliampere Ini Didapat Sekitar 1 Kilo Ohm Paham Ya bro Kemudian R disini Tujuannya Agar Pada saat Blue Sudah Menyala Yang ini Menyala Transistor On Maka LED Merah Ini Mati Jadi Bila Tegangannya Lebih Besar Ini Kalian Perbesar Ini Untuk Besarnya R ini Kira-kira Untuk V-in Maksimum Sekitar 12V Jadi Bila Kalian Menggunakan Lebih dari 12V Kalian Perbesar Saja Efeknya Sebetulnya Bila Ini Terlalu Kecil Pada Saat Blue Menyala Red Juga Menyala Walaupun Terlihat Sedikit Menyala Tapi Ini Tidak Begitu Fatal Jadi Mudahnya Bisa Kalian Menggunakan Satu LED Saja Ini Biar Kelihatan Enak Saja Ada Dua Jenis Oke Kemudian Basisnya Kalian Gunakan R Contoh Disini Saya Menggunakan 10 Kilo Kalian Bisa Gunakan Antara Jangan Terlalu Kecil Minimum 10 Kilo Maksimum Kira-kira 100 Kilo Paham Ya Bro Bahwa Semua Rangkaian Yang Saya Buat Fleksibel Tapi Yang Jelas Ini Saya Menggunakan 10 Kilo Basis Terlihat Basis Ini 10 Kilo Ini 1 Kilo Ini 1 Kilo Oke Anodanya Jangan Sampai Terbalik Anoda Kathoda Anoda Kathoda Ground Dan Ingat Ini Ground Batai Dan Sudah Dapat Digunakan Untuk Semua Jenis BMS Hampir Saya Lupa Terakhir Cara Pemasangannya Jangan Lupa Yang Emitter Resistor Ini Ke Ground Batray Atau Lambangnya B- Kemudian Ini Positive Output Atau Positive Charger Dan Ini Dari Gate Kalian Perhatikan Jadi Yang Negatif Ini Kalian Ambil Dari Negatif Batray Ini Negatif Input Untuk Mencharger Jadi Dibedakan Negatif Batray Untuk Rangkaian Ini Kemudian Positive Input Positif Terakhir Gate Jadi Gate Untuk Mematikan Pada Saat Full Charger Yang Sebelumnya Sudah Kita Coba Pahamnya Bro Jadi Tiga Kabel Ini Ground Negatif Batray Ini Positive Output Atau Positive Charger Dan Ini Gate Ke Basis Oke Terima kasih telah berkunjung Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton